Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddh ala muhammad wa ala ala siddh ala muhammad Mohon izin bertanya Buya, perkenalkan nama saya Muhammad Fazul Bari Ingin bertanya, kebetulan saya salah satu pengurus musolah di tempat tinggal saya Buya Ingin bertanya terkait kas musolah Buya Bolehkah kas musolah itu digunakan untuk membeli kain kafan Ataupun untuk istilahnya memberi infak kepada yang membandingkan jenazah Buya Syukran dan mohon barangkali nasihat-nasihat bagi kami para pengurus musolah Agar senantiasa berada di jalan Allah Ta'ala Senantiasa mendapatkan rido dan senantiasa amanah Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kota amal yang ada di masjid atau di musolah Maka penggunaannya untuk kepentingan masjid dan musolah Bukan untuk yang lainnya Dan amanat Jangan sok jadi pahlawan ternyata salah Kejali disitu Anda membuat kotak khusus kotak jenazah Untuk perawatan mayat Tata ada duit masuk berarti sah Selagi tidak ada tulisan itu Berarti semua orang memberikan untuk kemaslahatan musolah Jadi hanya boleh untuk program di musolah tersebut Tidak tahu apa programnya di musolah Kebersihan musolah, pengajian di musolah, dan seterusnya Orang meninggal dunia bukan Tidak bisa Diambilkan dari uang itu Jadi tidak boleh diambilkan dari uang itu Karena orang yang memberinya bukan untuk itu Kecuali Anda buat kotak di musolah Kotak mayat Kotak apa? Amal untuk mayat Baru Anda Untuk perawatan jenazah Jadi jangan Bahkan semua yang sudah diwakafkan ke tempat tersebut Tidak boleh diwakafkan ke tempat lain Termasuk karpet Pengurus musolahnya saking baik hati Pengurus masjidnya Ada orang menikahkan dibinjemin karpetnya Karpet masjid dibinjemin Atau duit Musolah dibinjemin Kesama orang Kalau Anda ingin minjemin Pengen duit Anda Jangan duit kas Duit kas harus amanat kita Jangan dibuka Gampang Jangan gampangan itu Amanat Hanya untuk kepentingan Yang ada hubungannya dengan kemaslahatan musolah Apakah suatu ketika musolah punya masjid Dan sebagainya majlis Atau Ngaji anak-anak kecil untuk beli apa Atau memberikan uang barokah Atau gaji yang ngajar disitu Sah-sah aja Tapi kalau untuk di luar itu tidak Harus waspada Ingat amanat Penting menjaga amanat itu Karena tanda Ini termasuk Jauhnya orang dari kemunafikan adalah amanat Harus amanat Waspada Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alih Wa sahabat Sallu ala Nabi Muhammad